Sejak Senin 26 Juli 2021, pemerintah Kota Makassar menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 dikarenakan kasus positif COVID-19 terus melonjak. Wali Kota Makassar dan Ipomanto meminta masyarakat untuk tetap bersabar mengikuti kebijakan PPKM level 4 yang diberlakukan hingga 2 Agustus mendatang. Usai menjadi narasumber di acara Selebes Virtual Business Week 2021 di Menara Bosowa Senin kemarin, Dadi menegaskan bahwa PPKM ini tidak jauh beda dengan sebelumnya, di mana sektor esensial tetap diizinkan buka seperti penanganan kesehatan dan energi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, mari kita bersabar dan kita lihat bahwa Presiden Republik Indonesia memberi kebijakan yang luar biasa, bahkan PPKM level 4 ini sebenarnya lebih bijak daripada PPKM yang diterapkan di Makassar sebelumnya. Karena sebelumnya kita jam 5 putus, sekarang masih ada perkenaan jam 9, jam 8 dalam sektor-sektor yang khusus. Maka dengan itu kesabaran kita, kolaborasi kita, insya Allah akan menolong kita dari keluar dari pandemi COVID-19 ini. Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkan perluasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di 45 kabupaten kota, di 21 provinsi luar Jawa dan Bali. Dua daerah di Sulawesi Selatan masuk dalam daftar daerah yang menerapkan PPKM level 4, yakni Makassar dan Tanatoraja. Hal ini dilakukan lantaran karena kasus hariannya tinggi dan berada di zona merah. Sementara itu, beberapa kegiatan di kota Makassar diatur ketat. Di antaranya, belajar mengajar dilakukan secara daring, sedangkan kegiatan non-esensial 100% dilakukan dari rumah. Pusat pemberlajaan dan mal ditutup sementara, kecuali restoran, supermarket, dan pasar swalayan dengan ketentuan khusus. Tim Liputan Selebes TV Selamat menikmati! IKW